Alunan gamelan Bali mengiringi perayaan Waisak di Vihara Giri Mangala di Desa Alasangker Buleleng Bali, Kamis Petang. Mengenakan pakaian adat Bali, umat Buddha Bali melaksanakan pradaksina sebagai bentuk peringatan hari lahirnya Sang Buddha Gautama. Seluruh persembahannya pun menggunakan gebogan buah layaknya dipura. Perayaan teresuci Waisak di Vihara ini memang sangat kental dengan budaya Bali. Selalu menjaga toleransi antar umat beragama, warga hindus tempat juga ikut bergotong royong mempersiapkan acara ini. Ya kami di sini di Vihara Giri Mangala, jadi umat Buddha sangat baik hubungan kami dengan toleransi terhadap umat. Karena kami di desa atau di satu dusun ini ada dua kepercayaan, jadi hubungan kami sangat baik mengenai toleransi. Hidup bersama dalam satu lingkungan, kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan sudah berlangsung sejak lama. Ada beberapa kesamaan dalam perayaan hari besar kedua agama. Umat Hindu dan Buddha di sini rutin saling mengunjungi tempat ibadah. Biasanya yang diaturkan apa saja mau yang sedangkan? Ya paling tidak kalau Canasari ajak. Atau mungkin untuk menjaga Canasari. Mau harapan sendiri di Waisak ini apa? Di akhirnya Waisak. Harapannya semoga antar umat beragama selalu berjaga. Karian Bali menutup perayaan Waisak di sini. Dengan tema cinta kasih penjaga kebinekaan, harapan yang dipanjatkan adalah rukun dan bersatunya masyarakat Indonesia yang majemuk. Putu Hijana melaporkan untuk NET.